menurut kalian aja tuh, enak sih kita coba lagi jauh enak tuh bener ya walaupun sedikit geter ini sih sebenernya keliatannya resultnya geter tapi kalo kalian lebih peraksin lagi tuh pelurunya ya tetep aja masuk gitu jadi udah cengit lagi, coba pakai long barrel classic redout side, aim assist laser double stake magazine, frame grip tap you got a friend in me you got a friend in me selamat semua bro, apa kabar bro? oke mabru, jadi kali ini mabrus kita sudah berada di season 13 nih mabru ya sudah bergantian battle pass ya nah kali ini oce bakal mau review nih senjata baru untuk kalian ya peacekeeper nih mabru ya mk2 blast off ya, ini nama skinnya blast off ya, btw ini oce reviewnya bakal main melawan bot kayaknya ya soalnya memang belum boleh ya jadi ini oce reviewnya pas kalian belum punya senjatanya oke jadi oce udah revie duluan ya ini untuk kalian ya biar nanti kalian pas main attachmentnya udah ada nih ya oce udah rekomendasiin nih mabru oke jadi attachmentnya diantaranya itu oce pake redout side ya karena iron side nya peacekeeper ini kurang menurut oce terlalu nutupin vision habis itu long barrel nih ya ini attachmentnya disini udah beda ya waktu itu kan ada extended barrel lah inilah banyak banget kan sekarang udah beda nih gokil gokil ya mabru ya oke dan menurut oce barrel yang paling gokil ini long barrel nih ya ini bisa ya untuk jarak jauh lah mabru ya tuh liat nambahin image range horizontal recoil nya itu dikurangin ya berarti kalo recoil nya dikurangin itu berarti lebih stabil gitu mabru kalo recoil nya gede tuh berarti ya hancur recoil nya gede banget nih berarti geter banget gitu mabru ya terus disini oce pake assist laser ya mabru ya ini paling gokil sih ya karena ini mobility nya paling stabil sih dia juga nambahin akurasi kalo kalian tau tuh kan nambahin akurasi ya terus oce disini extended magazine A sebenernya kalo kalian pake double stack magazine juga gapapa mabru cuma ngurangin ini aja tuh ya kan ADS time mau kemalapan detik ya sebenernya word itu lah ya mungkin oce pake double stack magazine rear grip nya kita pake firm grip tape ini juga oke banget ya mabru ngurangin ADS time berarti ya lebih bagus lah ya oke pokoknya mantap lah ini pokoknya attachment nya udah oce cariin ya ini oce udah lama ya nyari attachment nya ini tapi ga di match bias ya mabru ya oce lawan temen oce sendiri gitu loh ya lawan orang jago juga mabru jadi kita langsung aja ya kita main di AI kita coba let's go waduh apa nih dapetnya nuke town let's go mabru waduh lawannya bot tapi gapapa lah kita coba aja oke mabru ya itu sudah skin saja mulut kalian aja tuh enak sih ada efek efek gitu ya senjatanya enak sih menurut aja mabru oke ini frontline mabru ya wah pantesan aja dia ga mati tadi oke ini buat jauh enak sih tapi peacekeeper tuh menurutnya kelemahannya walaupun kalian udah kasih attachment apapun teternya masih sedikit berasa oke jadi kalian jangan ngarepin banyak peacekeeper ini tapi menurut oce waris aja sih soalnya tadi oce nyari attachment nya sambil buy one sama orang yang menurut oce ya jago lumayan lah ya dan orang itu pake hafika maaf ya oke dan hafika kalo diliat dia kalah ini flur nya habis mungkin itu kekurangannya flur nya habis jadi misalnya kalo kalian lawannya eee masih dibilang standar di bawah kalian gitu pake full chair aja ya biar bisa dapet nook near anjay oke ini juga kita movement nya sekarang ga terlalu kayaknya dulu lagi ya mabru ya karena sekarang tuh bener-bener bukan jamannya raster lagi mabru the silence nya sudah 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 silent lagi cuma kalian kalo jongkok aja oke 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 ga mati-mati tuh orang ya oke sakit banget ya oke tarik lagi mabru oke nice sekali enak ya oke Oce udah bandingin sama yang pake iron side kalo kalian mau pake iron side sebenernya ga apa-apa ya bisa nambil attachment line juga tapi ya gitu menurut Oce masih kurang tetap ya oke kita kasihin aja deh kita plasterin mabru ya oke udah 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 karena pelurunya habis nih jangan lupa juga tujuannya adalah untuk review peacekeeper mabru oke let's go kita coba lagi jauh enak tuh bener ya boleh lupa sedikit cuter tapi dia nyampe tujuan gitu oke sekarang tuh yang worth it kalo soal movement lompat-lompat sih nih nah nah wah dia ga bisa di ajar mabru mana musuhnya bro kesini bro nice mati dia mabru ya oke Oke, multi kill saja kita 3 kill lagi nih, Mabriya Wah, blurnya habis Oke, mana lagi? So, where's the last one, Mabriya? Nice banget, Mabriya, walaupun kita pakai pistol ya Itu menurut kalian aja sih, enaknya gimana Abis ini mungkin kita ke training mode dulu kali, Mabriya Kita coba nih, di training mode Soal rigolnya, oke, let's go Oke, Mabriya, jadi sekarang kita coba langsung aja nih ya Di match biasa, oke Wah, ini sih sebenarnya Keliatannya result-nya getar, Mabriya Tapi kalau kalian lebih perhatiin lagi tuh pelurunya Ya tetep aja masuk gitu Emang getar sih Misalnya kalian gak mau yang getar-getar kayak gini Mabriya Kalian boleh pakai iron side aja Tapi ya itu tergantung kalian Kalian suka yang gimana gitu Kan kalau gitu terlalu nutupin kalau pakai iron side Walaupun getarnya tuh Berkurang Mabriya Sebenarnya kayak gini tuh worth it masih Sekarang udah kita udah gak bisa jalan peronjongkok-peronjongkok ya kan Oke, mantap Mabriya Oke, mantap Mabriya Agas lagi Mantap Oke Oke Bisa Mantap Mabriya Oke, suka nih Kalau sebelum turnamen Latihan di training mode gini terus Tapi kalau buat jauh sih menurut Oce terlalu getar gak sih Iya Padahal ini setting attachment Oce ini sudah Untuk yang memaksimalkan recoil ya Iya Performa recoilnya biar stabil gitu maksudnya Oke Mabriya Mantap sih emang ini Kita coba main disini Mission start, let's go Oke Mana lagi musuhnya Oke, mantap Mabriya Main-main gini Asik loh kayak gini Melatih kecepatan Kita ngeliat musuh tembak Oke, let's go Mana lagi musuhnya Oh, itu dia Mantap jiwa Taratak dong, taratak dong Taratak dong Aku mau kelekat dulu Wah, saya kalah Kita coba yakal Tuh, dikit lebih getar ya Mabriya Tapi kalau udah kena tuh sakit banget ini senjata ya Mirip-mirip kayak ASM sakitnya sih Oke Mantap Mantap Nice Mabri Nice Mabri ya oke Ini mantap banget sih pokoknya ya Nanti gak ocak kasih tau attachmentnya nih sebelum kita akhiri video ini ya Karena ini ya menurut aja cukup sih review-nya ya Senjata ini enak ya Tapi ya kelemahannya di recoil-nya aja ya Di sini padahal kontrolnya range-nya akurasinya sih udah oke Mungkin ya bawa senjatanya aja ya Karena senjatanya aja Mabri oke Jadi loncengnya itu lagi ya Cepetong barrel Pastikan keredot side Aim assist laser Double stack magazine Frame grip tape Nah udah itu aja Mabri oke Dan Mabri kayak gitu aja untuk video kali ini ya Mabriya Kalau kalian suka sama video jangan lupa share video ini ke temen kalian Mabriya Dan jangan lupa subscribe juga Mabriya Dan aktifkan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video dari Oceania dari Mabriya And yup, see you Mabriya Teraw Yaudah, dadah semuanya See you next Sub indo by broth3rmax